selamat datang kembali di channel youtube saya baik teman-teman pada video kali ini saya akan berbagi tips dan tutorial yaitu bagaimana cara mengaktifkan kartu telkomsel yang sudah hangus atau sudah mati terbaru 2023 baik teman-teman seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap kartu yang sudah melewati masa tenggang ini akan hangus atau mati termasuk kartu telkomsel dan apakah kalau kartu telkomsel sudah mati atau hangus bisa diaktifkan ulang jawabannya adalah bisa asalkan melalui cara-cara yang akan saya sampaikan di video kali ini baik teman-teman disini sebelum saya kasih tahu bagaimana caranya disini saya sudah menyiapkan coret-coret ya nah disini supaya lebih jelas bisa kalian lihat oke sebelum saya paparkan bagaimana cara untuk mengaktifkan kartu telkomsel yang sudah hangus atau sudah mati disini saya akan kasih informasi terlebih dahulu kalau kartu telkomsel kita yang mati sudah berhasil kita perbarui maka maaf masih sudah berhasil kita aktifkan maka akan ada perubahan kalau kartu telkomsel kita sebelumnya prabayar ketika sudah hangus dan kita aktifkan lagi akan menjadi pasca bayar ya dan kalau kartu kita as maka akan berubah menjadi halo kalau kartu kita simpati juga akan berubah menjadi halo kemudian kalau kartu kita log maka juga akan berubah menjadi halo oke itu untuk informasi sebelum saya kasih tahu bagaimana cara untuk mengaktifkan kartu telkomsel yang sudah mati atau sudah hangus baik teman-teman disini ada syarat kartu telkomsel yang sudah mati atau hangus bisa diaktifkan kalau syarat pertama adalah tidak lebih dari 15 hari masa mati maaf disini bukan tenggang tapi mati ya kartu telkomselnya ini sudah mati tidak lebih dari 15 hari nah misalkan kartu telkomsel kita hangus atau mati pada tanggal 3 misalkan sekarang bulan februari tanggal 3 februari maaf tanggal 2 misalnya misalnya kartu telkomsel kita mati pada tanggal 2 februari maka mulai tanggal 3 sampai tanggal 17 ini masih bisa diaktifkan ya teman-teman namun untuk tanggal 18 sampai seterusnya maka kartu telkomsel kita sudah hangus atau mati selamanya dan tidak bisa diaktifkan ulang nah syarat yang pertama adalah masa kartu kita mati atau hangus tidak lebih dari 15 hari kemudian kalau kartu kita yang akan kita hidupkan lagi ini belum ada 15 hari maka syarat untuk mengaktifkan atau menghidupkan lagi kartu telkomsel kita adalah kita tidak bisa mengaktifkannya sendiri ya teman-teman yaitu harus melalui grapari jadi kita bisa mencari grapari terdekat di kota kita kemudian kita harus membawa yang pertama adalah EKTP kemudian kita juga diwajibkan membawa kakak atau kartu keluarga dengan demikian maka pihak telkomsel akan mengaktifkan kartu kita yang tadi sudah hangus sekali lagi disini syaratnya adalah kartu yang sudah hangus kartu telkomsel kita yang sudah hangus atau mati itu tidak lebih dari 15 hari masa hangusnya kemudian kita diwajibkan untuk membawa EKTP dan juga kakak menuju ke grapari terdekat untuk mengaktifkan kartu telkomsel kita catatan terakhir adalah kalau telkomsel kita sebelumnya prabayar ketika diaktifkan ulang maka akan menjadi pasca bayar kalau kartu kita as maka akan menjadi helo kemudian kalau kita simpati akan jadi helo dan juga kalau kartu kita lob maka akan berubah juga menjadi kartu helo nah itu syarat untuk mengaktifkan lagi kartu telkomsel yang sudah hangus atau sudah mati oke teman-teman sekian dulu untuk informasi kali ini mudah-mudahan bermanfaat kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan like-nya dan juga kalian subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video saya selanjutnya selamat menikmati